Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Pidul Bengkel barangkali ada yang belum paham cara pemasangan klakson single kaki seperti ini ini klakson single kaki ya jadi beda dengan klakson biasa nah sedangkan kalau kabel dari klakson biasa itu ada dua sedangkan ini kakinya cuma single terus cara pemasangannya gimana ini caranya kalau misalnya untuk cara pemasangannya tidak pakai relay itu seperti ini ya ini buka dulu ini klakson biasa ini kalau klakson biasa itu kakinya ada dua dan tentu saja kabelnya juga ada dua ya nah ini untuk di Honda itu kabelnya warna hijau tua dan hijau muda yang ini hijau muda nah ini hijau muda ya nah ini hijau muda ini hijau tua jadi cara pemasangannya seperti ini kalau tanpa relay ya ini yang kabel hijau muda ini itu dipasangkan ke sini ke kaki yang satu ini ya emang kakinya cuma satu nah selanjutnya kabel yang satunya itu kalau gak mau dipotong dikasih sekun ya sekun laki-laki nah seperti ini kemudian ini dimasukin ke sini ya dan ini kabel ini dipasangkan digabung ya seperti ini ya kemasak kemudian ini pasang kembali ke tempatnya dan ini udah terpasang ya emang kalau digrain itu pemasangan klakson agak sulit ya jadi kalau tanpa relay seperti ini nah nyala ya bunyi nah ini kalau pemasangan single single kaki ya bukan single parent single parent single kaki klakson single kaki itu kalau pasang tanpa relay seperti itu sedangkan kalau mau pakai relay itu caranya seperti ini ini klakson copot lagi ya nah kalau mau pakai relay ini ada relay 4 kaki dan ini kabel asli klaksonnya ya 2 biji nah kita lihat ininya dulu yang relay 4 kaki itu ada kodenya ya perhatikan ada kode 85 ini mungkin kelihatan ya terlalu kecil 85 86 30 dan 87 jadi 85 dan 86 kaki relay-relay ini yang 85 dan 86 itu disambungkan ke kabel klakson ya yang asli klakson ini bisa dibolak-balik ya mau 85 atau 86 yang ini atau yang ini sama aja nah seperti ini nah seperti ini ya selanjutnya yang 87 itu dikasih kabel dulu dikasih kabel seperti ini ya selanjutnya kabel ini ke kaki dari klakson ini yang single kaki ini disini ya emang ini cuma satu kaki nah seperti ini nah seperti ini selanjutnya ini kaki dari relay 31 yaitu angka 30 itu ke aki ya ini saya kasih kabel dulu warnanya merah ini langsung ke positif aki ya disini ini positif aki disini ya jadi digabung selamat menikmati nah digabung seperti ini selanjutnya selanjutnya ini klakson dipasang kembali ya sama relaynya ke tempatnya ini tempatnya sempit nah seperti ini ya nah ini udah saya pasang ya seperti ini jadi kelihatan rapi lagi oke jadi suaranya kayak gini suaranya ini langsung kenceng banget ya tuh mantap muset ini suara klakson biasa yang paling kenceng ini ya yang single single kaki gila tapi bagusnya tapi bagusnya pakai relay ya kalau gak pakai relay tadi suaranya standar pakai relay wuh keren banget jadi untuk pemasangan kalau tanpa relay seperti tadi ya dan tanpa relay juga kayak tadi oke barangkali ini bisa bermanfaat tutup ada salam pidul pengkel sampai jumpa sampai jumpa